Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari semuanya kembali lagi dengan aku Tia di Galeri Senapan Angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, tes akurasi, kegudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk dulu kali ini saya akan merekomendasi 2 senapan angin predator yang ada di bangsa ini nanti kita akan sempat-sempat dari kedua senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasi untuk senapan anginnya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nikahannya, saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dengan sinyal dan juga dipanjangkan umumnya, amin, saya doakan semoga jika kalian tahu, semoga bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin-anginnya kalian juga akan terus disampai, dan pastinya jangan lupa di subscribe juga oke, selamat menikmati untuk kembali komisian kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini di belakang saya sudah ada senapan angin dua predator, yang pertama ada senapan predator esrim, yang kedua ada senapan angin predator sultan kita base di senapan angin yang pertama di senapan angin predator esrim kita base dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya kita base dari bagian sininya terlebih dahulu, kita base dari bagian larasnya, untuk bagian larasnya ini menggunakan laras polimek yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga, karena ada senapan angin yang tidak memakai serombong tapi kalau senapan angin predator esrim ini sudah menggunakan serombong, yaitu ada dobel serombong yang berwarna silver di bagian dalam, ini namanya juga bagian serombongnya yang berwarna biru di bagian luar, ini namanya juga bagian serombongnya untuk serombongnya, yaitu odiameternya 22 dan untuk panjangnya panjang larasnya 60 cm alurnya 12 cm odiameternya 14 cm dan di bagian sini juga ada bagian penutup aras, dan di setiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua, untuk bagian penutup aras bisa diganti menggunakan Lead Pedam juga dan juga di bawah nyelas di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya ini, menggunakan tabung fenam 500 cc Bukan menggunakan tabung SM, ataupun tabung Dural, tapi di sini menggunakan tabung fenam 500 cc dan di sini menggunakan tabung login dan di sini menggunakan tabung fenam 500 cc Dan juga di bagian tabung, di bagian sini itu ada bagian namanya SM di bagian area tabungnya, di bagian sebelah sini ada namanya SM-nya Dan juga di antara laras dan tabung, di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras, di bagian sini sudah ada bagian satu cincin laras Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah-mudahan saat kalian gunakan untuk berburung Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin laras di antara laras dengan tabungnya Kalau misalnya di sini tidak ada cincin laras, pasti akan gunakan untuk berburung, itu pasti tidak akan terpasar Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras dan pasti tidak akan gunakan saat kalian gunakan untuk berburung Intinya akan aman banget, kalau sudah ada bagian cincin laras di antara laras dan tabungnya itu ada di bagian ujungnya laras dengan tabungnya Di bagian sini untuk bagian letak cincin larasnya Dan juga di bagian sini, di bagian sapunya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin di sini menggunakan mini couper sehingga tidak perlu couper tambahir lagi Dan untuk pemain juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga Dan untuk kalian, kalau kalian melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manometer untuk letak manometer, ada di bagian mana sih kak? Yang bagian letak manometer ada di bagian sebelahnya, itu ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, itu ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian letak manometernya Dan untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Dan juga jangan sampai dilepihkan juga, kalau semisal angin sudah mencapai 1000, itu buluan kalian saja jangan sampai dilepihkan dan juga jangan sampai dilepih-lebihkan Supaya tabungnya tetap apabila dengan kawasan yang tersenapan anginnya pasti tidak mudah rusak juga Karena makanya, kapas angin yang sampai dilepihkan apalagi melakukan bagian pengisian tabungnya, supaya tabungnya tidak mudah bocor gitu Dan juga di bagian sebelahnya sini, di bagian sini yang berwarna biru, ini namanya bagian chambernya Bagian chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 7 sudah fungsiensi, bukan semi-censi lagi, tapi sudah fungsiensi atau chamber 2 seri 7 Dan di bagian chamber, di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskop, itu pasti ada di bagian chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya Untuk di bagian tengah-tengah chamber, di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru, juga untuk bagian pengisian peluru itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai, silahkan karena ada 2 pengisian Kalau semisal kalian suka yang magazine, bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian suka yang magazine, kalian bisa diganti dengan setelah saja Karena ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single suitnya, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai, silahkan untuk bagian pengisian pelurunya Dan juga di bagian selamanya chamber, di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga, untuk bagian tarikannya ini Sudah menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan jet level Ini bukan lagi menggunakan tarikan yang modern tapi sudah menggunakan yang namanya tracker modern atau menggunakan tarikan jet level Sehingga lebih mudah bangun dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu Karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan yang jet level Ini di bagian bawahnya, di bagian ini juga ada bagiannya juga, untuk bagian ini sudah menggunakan trigger modern atau menggunakan trigger max bukan lagi menggunakan trigger tapi disini sudah menggunakan yang namanya trigger mask, dan di bagian A trigger di bagian sini juga ada bagian safe trigger atau bagian pengaman pitunya yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin agar tidak dipakai sembarang orang kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan banyak banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mengatakan pitunya atau bagian safe trigger nya saja, intinya agar aman dengan senapan anginnya pasti tidak dipakai sembarang orang gitu dan juga di bagian sini juga ada bagian handgripnya atau bagian pegangannya juga bagian handgripnya ini sudah menggunakan bagian handgrip yang ori, sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian, tentu terhadap mask sudah menggunakan bagian handgrip yang ori, akan aman banget saat kalian pegang saat tangan kalian licin untuk di bagian sini, di bagian di bagian dalamnya sini itu ada bagian setelah tamponnya, karena ini bisa dilepat dan kalian bisa lihat untuk setelah tamponnya itu ada di bagian dalamnya sini ada di bagian dalamnya sini dan tamponnya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk berapa salah seperti bayi, biawa dan lain sebagainya juga hanya burung-burung yang berkaki 4 kalau small game itu baru yang berapa yang ketiga seperti bayi, burung dan lain sebagainya juga yang jangan sampai kembali kalau menggunakan satran powernya yang big game untuk small game itu untuk yang kecil dan juga di bagian belakangnya juga ada bagian papan juga untuk bagian papan ini bisa dilipat dan juga bisa dimajum untuk sesuai dengan selera kalian intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, bisa dimajukan dan juga bisa dimajumkan untuk bagian popornya, dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karut muka, sehingga lebih nyaman dan pasti ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian kita bahas ke senapan angin yang kedua karena sudah kita bahas ke senapan angin yang pertama kita bahas ke senapan angin yang kedua senapan angin predator sultan kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya kita bahas dari bagian depannya itu terlebih dahulu yaitu bagian larasnya terlebih dahulu untuk bagian larasnya ini menggunakan laras belajar pilihan yang pasnya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga disini bagian serombongnya itu diameternya 22 cm untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, diameternya 14 cm dan di bagian ujung laras di bagian sini juga ada bagian penutup laas untuk bagian penutup laas sebagai variasi tapi juga kalian itu gantinya menggunakan para gelam juga kalau misalnya kalian suka berguna dipakaian penutup laasnya di bagian larasnya kalau tidak dipakaian penutup laas juga bisa seperti ini bisa langsung untuk dibagi bisa langsung digunakan untuk berguna juga bisa dipakaian penutup laas juga bisa gitu dan juga di bagian bawahnya di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya itu sama menggunakan tabung fenam semua bukan menggunakan tabung GSM tapi di sini menggunakan tabung fenam 500 cc dan untuk di antara laras dan tabung yaitu ada bagian satu laras di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah-mudahan saat kalian gunakan untuk bergurung pentingnya akan aman banget sudah ada bagian cincin laras di antara laras dan tabungnya itu ada di bagian sebelahnya sini kalau misalnya di sini tidak ada cincin laras pasti akan bergurung-gurung dan kalau kalian gunakan untuk bergurung itu pasti tidak akan tepat makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras dan pasti tidak akan gulung-gulung saat kalian gunakan untuk bergurung akan aman banget sudah ada bagian cincin yaitu ada di bagian antara laras dan tabungnya untuk bagian letak cincin laras itu ada di bagian ultinya laras dan tabungnya untuk di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga untuk bagian pengisian anginnya sudah menggunakan mini kupler sehingga tidak perlu kupler tambah lagi dan untuk pemainnya juga di sini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa bergantinya dengan kompa komisi juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasnya angin itu pasti ada di bagian manometernya untuk bagian latar manometernya ada di bagian sampingnya pengisian angin itu ada di bagian sini untuk bagian manometernya untuk kapas anginnya itu di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 PSI itu berkali jangan sampai dianelokan supaya tabungnya tetap lalu jangan lalu senapainnya pasnya tidak mudah rusak makanya tapi setara aja jangan sampai dilipkan dan juga jangan sampai dianelokan untuk bagian pengisian tabungnya supaya tabungnya tidak mudah bocor dan senapain nyapasnya tidak mudah rusak juga makanya setara aja jangan lalu terlipkan dan juga jangan sampai dianelokan bagian pengisian tabungnya Dan juga di bagian sini juga ada bagian cembernya juga Untuk bagian cembernya juga sama Menggunakan cember 2 seri 7 sudah full CNC Bukan semi CNC lagi Dan di bagian cember di bagian sini Juga ada bagian limonting atau penaruh Teleskopnya juga Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian cember Ada di bagian sini untuk bagian Letak teleskopnya Untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya Pasti ada di bagian tengah-tengah cember, ada di bagian sini Untuk bagian pengisian peluru, pengisiannya itu ada Dua pengisian, ada magazine Dan juga ada single suitnya Artinya mudah banget untuk diatur dragon Karena ada dua pengisian, ada magazine Dan juga ada single suitnya Kalau kalian suka ada magazine Bisa kalian bisa isi dengan magazine Tapi kalau kalian sukasuper magi, kalian canik lite Sebenarnya dengan single suit aja Karena ada dua pengisian, ada magazine Dan juga ada single suitnya Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuat Untuk bagian pengisian pelurunya Untuk mulut cercanya, di bagian sini Juga ada bagian tarikannya juga Bagian tarikannya juga sama Menggunakan tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seedlever bukan lagi menggunakan tarikan genera tapi di sini juga menggunakan yang namanya tarikan seedlever semua Saya juga lebih mudah banget senjata enang banget saat kalian gunakan untuk berkumpulkan sini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan seedlever Lalu di bagian sini, di bagian sini juga ada bagian trigger-nya juga Untuk bagian trigger-nya juga sama, menggunakan trigger mag bukan lagi menggunakan trigger Kasi kasi senapan angin itu ada 2 trigger, ada trigger mag dan juga ada trigger kasi laporan senapan angin ini Sudah menggunakan trigger mag semua Jadi di bagian atas trigger di bagian sini juga ada bagian self-trigger atau bagian pengaman picunya Yang punya sebagai pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembalang orang Kalau misal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan terbaik banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan motor kanan itu Atau bagian self-trigger-nya saja, intinya agar aman dan senapan anginnya pasti tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Dan juga di bagian sini juga ada bagian hang grip juga atau bagian pegang lainnya juga Untuk bagian hang grip ini pertama menggunakan bagian hang grip yang ori Sehingga saat kalian pegang saat tangan kari, kalian tidak akan memasihkan sini juga menggunakan bagian hang grip yang ori Ini akan aman banget saat kalian pegang saat tangan kari yang lecet Untuk bagian setelan ponnya, untuk bagian setelan ponnya itu ada di bagian dalamnya sini Karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk bagian setelan ponnya itu ada di bagian dalamnya sini Untuk bagian setelan ponnya ini bisa kalian pilih ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan bikin atau yang bikin itu untuk gunsa untuk small game itu untuk yang duluan Jadi jangan kebalik kalau menggunakan tampon yang bikin yang besar untuk small game itu untuk yang kecil Jadi di bagian belakangnya sini juga ada bagian pokoknya juga untuk bagian ponnya ini juga sama Puku harga senapan angin yang pertama senapan angin predator extreme harganya pasnya murah banget Itu harganya cuma 5 juta saja kalau itu harga menurut malu Kalau harga promo harganya cuma 4.500.000 Karena ada potongan harga 500.000 Dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga Itu ada kas, tali, sandang, gantungan puru, pelurutan, semagangnya, pedam dan juga ada STKSnya juga Kalau senapan angin yang kedua itu harga senapan angin yang kedua Senapan angin predator sultan harganya pasnya murah banget harganya cuma 5.500.000 Jadi itu kalau harga normal Kalau harga promo harganya cuma 4.700.000 Terusnya ada 7 bonus kelengkapannya juga Itu ada tas, tali, sandang, gantungan puru, pelurutan, semagangnya, pedam dan juga ada STKSnya juga Harganya yang murah banget Kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget Terusnya kualitasnya itu mantap banget Dan juga mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga Intinya kalau kalian menar dengan senapan angin ini Pasti bisa jauh, bingin nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja Dan juga di garis senapan angin Kalau kalian membeli senapan angin juga ada garisnya juga Untuk garisnya itu ada 2 Ada garis tabung dan juga ada garis akurasinya juga Untuk garis tabung itu di 2 bulan Garis akurasi di 2 minggu saja Dan untuk bagian packingannya Untuk bagian packingannya disini sudah menggunakan bahan packingan yang kayu Sehingga lebih aman Dan pasti akan mudah usah Untuk bagian packingannya Disini sudah menggunakan bahan packingan yang kayu Sehingga lebih aman banget saat diantar ke rumah kalian Dan sebelum dikirim untuk senapan anginnya Pasti ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Bila kalian bisa lihat bagian tes akurasinya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Dan untuk disini bagian cara pembayarannya juga ada 2 cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat soal COD Pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Kalau kalian tidak menggunakan foto KTP Bisa dikenakan dikirim sebesar 100% saja Untuk anda jadi keseriusan anda Dan untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja Oke sedikit rekomendasi Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kalian Dan di tulis di kolom komentar di bagian bawah sini Saya Dihar pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah